Gua sempet mikir, ini suara bocah kan? Bocah? Iya maksudnya suara si Asep sama si Acong ini gitu. Pas gue neok. Lah iya ini orang, terus yang lewat dua siapa? Gua bilang. Akhirnya di depan yang dari arah jalan dari batu itu bang, yang gua ngebalikin itu, muncul sosok gede. Dan sosoknya itu ngirip yang waktu di pohon. Iya bener, yang kita papasan itu dukunnya deh. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama gua, Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekiya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan selalu diberikan pelindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kali ini gua kedatangan lagi seseorang. Wah gila. Kacau, kacau, kacau. Apa kabar nih? Bang Samsul. Alhamdulillah. Jadi kalian yang udah nonton video yang kemarin tuh, yang pelet laknat ya, yang Bang Samsul nganterin temennya bang ya, ke dukun. Di akhir cerita itu kan Bang Samsul dikasih, apa tuh namanya, kayak semacam... Jimat. Jimat ya? Jimat. Jimat. Nah dia dititipin itu sama temennya yang pergi ke dukun itu bang ya, buat ngebalikin. Tapi gak tau nih ngebalikinnya kemana. Ngebalikinnya kemana bang? Ke salah satu gunung. Salah satu gunung di Jawa Barat ya. Yang gue heran nih, kok lu yang diminta balikin itu yang gue heran? Iya sebenernya kan bisa Kiai, atau ya Sandri-nya itu kan, gak tau kenapa mungkin, ya kata dia sih malu gitu kan. Jadi akhirnya. Tapi itu pun gue langsung sempet ke Kiai-nya yang ngobatin itu, buat apa, nih gue balikin gitu. Cuman tetap aja Kiai itu juga nyuruh, udah katanya, lu aja gitu kan. Pasti alasan agar lu berani ya. Iya, gak tau deh ya. Oh iya bang, sebelum kita mulai cerita nih, gue mau nanya lagi nih, saudara lu kemana bang? Si bang Upi ini pada nanyain nih komentar bang. Iya, kalau mau. Coba dijelasin nih. Kalau dia orangnya memang, kerjaannya bukan guide, tapi memang berkecimpung dengan gunung, hutan gitu. Jadi sering naik gunung ya? Iya sering. Cuman kalau mau nyari dia, gak bisa di perkotaan. Karena kalau ke gue aja, tiba-tiba nonggol muncul gitu. Tiba-tiba gak yang dijanjiin, susah. Kalau mau ketemu sama dia tuh di gunung. Bukan, Mak. Mau ngopi-ngopi sama dia di gunung aja. Iya, jadi kalian yang minta gue buat ngundang bang Upi, sabar. Ini orang susah dicarinya, Pak. Yaudah, kita gak usah lama-lama lagi ya. Penasaran kan gimana sih ceritanya bang Samsu naik ke gunung itu? Berapa orang naik, Mak? Lima. Bang Samsu berlima tuh naik ke gunung itu buat ngebalikin jimat itu. Apa aja sih yang dia sama temen-temen temuin? Tonton video ini terus. Udah siap? Mode Horror Apti. Ya, Bang Samsu. Gimana tuh waktu itu ceritanya? Ngebalikin itu jimat ke gunung. Jadi, setelah gue dikasih itu, Bang, ya? Dikasih barang itu, jimat itu. Satu hari kemudian, gue langsung pergi ke saudara gue, yaitu namanya Upi. Nah, gue pergi kan. Pas gue ke dia tuh, gue ceritain kan. Emang sempet gue ceritain sebelumnya, cuman gak detail. Akhirnya gue ceritain ke dia detailnya. Nah, pas udah ke situ, bukannya apa? Bukannya yang punya ekspresi wah atau gimana. Dia bilang, kesel, Bang. Karena, lu kalau mau ke sini, ngasih duit, atau ngasih makanan. Kenapa lu titipin jimat? Dia bilang kan, gitu. Akhirnya, ya mau gimana? Gue bilang, gue juga agak risih, gitu. Gue gak tau kan sama hal yang kayak begini, atau ya takut kenapa-napa juga. Akhirnya, di-keep lah jimat itu sama saudara gue, si Upi ini, Bang. Nah, cuman pas di-keep itu, gak yang hari ini langsung dianterin lagi, gitu kan. Karena pikiran gue, kalau disuruh dianterin, berarti harus ke tempat yang si dukun itu, kan. Rumah itu. Rumah itu. Jadi, kata si Upi tuh, udah nanti aja, dia bilang. Sekalian, kalau ada perlu, jangan yang sengaja kesono, enak banget. Cuman nganterin, apa, jimat doang. Terus pulang lagi, ntar aja, dia bilang sekalian aja. Nah, singkat cerita, sekitar satu bulan nih, ya satu bulan lebihan lah, gitu. Dia datang ke kosan gue, Bang. Tiba-tiba si Upi datang ke kosan gue. Nah, yang bikin keselnya kenapa sama si Upi ini tuh, orangnya, kalau gue yang ngajak, bisa di-skip satu, dua, tiga hari. Kalau dia hari ini datang, mau gak mau harus ikut. Dia tuh kalau ke gue. Diculik, ya. Diculik, iya. Jadi, pas udah datang, kemana? Yuk, nganterin ini. Lah, kok dianterin sekarang? Gue bilang, gue besok kerja. Udah, dia bilang. Bisa libur atau keluar, keluar dah, dia bilang. Karena emang gue, kalau kerja, pas lagi kerja sama orang gitu, sering keluar tuh, gara-gara dia kebanyakannya. Eh, buset. Iya, sama dia. Karena bisa, kalau naik gunung aja, bisa tiga hari, empat hari, tanpa izin gitu kan. Nah, jadi, pas dia udah datang ke kosan gue tuh, yaudah mau gak mau gue jalan kan. Cuman, tujuannya tuh sebenarnya, sekalian balikin, tapi sekalian ke sodara juga gitu. Sekalian nanti pun dia bilang kan. Akhirnya gue jalan dah, pagi-pagi banget sih. Dan sampai sonopun, itu siang. Sampai si desa itu, sampai, apa, agak, jam dua atau jam tigaan lah. Nah, cuman pas ngebalikin tuh, dibalikin kan, enggak, dibalikin ke pohon, gue sempet ngasih tau si Upi tuh. Tuh, di sana ada rumah. Cuman, ekspresi si Upi nih, pelet. Pelet. Maksudnya, enggak yang, wah masa iya, kan pas gue cerita tuh ada rumah. Atau enggak, ah lu bohong kali? Enggak deh. Oh, yaudah, yuk pulang lagi. Udah, pulang lagi bang, cuman naro doang, cuman naro, udah pulang lagi gitu kan. Ya, karena gue tau emang orangnya kayak gitu, jadi, yaudahlah bodo amat gitu kan. Memang ada pertanyaan sih, di hati gue cuman, kalau gue nanya, pasti dijawabnya, susah gitu. Gue nanya, pasti dijawabnya tuh, sama pertanyaan lagi sama dia tuh kan. Jadi, yaudah deh, yang penting udah dibalikin kan. Nah, pulang dah tuh. Pulang dari situ tuh, emang kita sempet mampir-mampir dulu bang ya. Nginep juga kan di rumah sodara. Nah, pas udah pulang berapa hari gitu, si Upi datang lagi ke kosan gue bang. Nih, lu taro ya. Lah, dia ngasih jimat itu lagi bang? Jimat itu balik. Balik? Nih, taro ya, kagak mau dibalikin disini. Lah, kok ada lagi? Lu ambil lagi kali? Ngapain gue ngambil kayak gini? Mas, bukan apa-bukan gue ambil buat apaan? Dia bilang. Oh, lu jangan aku nakutin. Gue bilang kan gitu. Nggak, bener. Nih, terserah lu dulu ya. Udah, gue mau pulang. Pulang dia bang. Gue dididih. Gue bilang, Aduh, kenapa gue jadi yang ketemuan gitu kan? Jadi gue yang harus ini. Gue telepon temen gue kan? Yang ke si Dukun ini. Kondisinya memang udah baik, tapi ya masih adalah kayak sering bengong gitu orangnya. Gue telepon. Ini barang, gue udah balikin, tapi balik lagi. Nah, dia tuh ngemis-ngemis ke gue bang. Udah, tolongin gimana caranya? Lu mau buang ke sungai kayak, mau apa kayak isinya? Tolongin jangan itu. Karena gue sendiri pun, kata dia masih sering mimpi yang aneh-aneh. Dia bilang, kadang-kadang ada penampakan yang gue ngehalu, ngeliat sosok kayak setan gitu, kata dia kan? Nah, akhirnya gue putusin lah, minta alamat si Kiai ini yang waktu itu ngobatin. Nah, dikasih lah alamatnya, diunjukin kan gitu. Oh, yaudah gue ke Sonoh deh. Dengan berharap, mau gitu kan, mau bantuin gue atau dia yang nge-keep sendiri kan? Jadi gue dateng lah ke Sonoh. Ya, lumayan sih perjalanan, sekitar 2-3 jaman ke situ tuh. Udah sampai rumah Kiai, gue ketemu sama yang namanya Bang Indra lagi kan. Eh, bagaimana? Eh, apa kabar? Dia bilang, baik. Tumpein main kesini, tau dari mana kan? Ya, ngobrol lah bahasa-bahasa gitu kan. Gue bilang tujuan gue, pengen ketemu Pak Kiai gitu kan. Akhirnya diunjukin lah. Ngobrol gitu, panjang lebar. Sampai akhirnya gue bilang, gue ngasihin satu barang, Pak. Gue ceritain tuh kan, ini yang terakhir. Oh, ini. Yaudah, balikin aja sendiri. Gitu. Pak, kan Bapak ngerti nih. Maksudnya gue, kalau memang ini barang, katakanlah, ini barang, ada penunggu atau apapun gitu kan. Setidaknya kan dia paham gitu kan. Kalau gue kan nggak tahu apa-apa Bang. Jadi, ngerti lah. Udah, nggak apa-apa. Kamu taruh aja. Intinya, kalau mau minta dipulangin, yaudah pulangin aja. Dia bilang gitu. Nggak apa-apa, kenapa-kenapa. Percaya lah. Dia bilang, gue bilang, ya elah, nggak mau dikip gitu. Kata dia, udah nanti juga kamu paham. Dia bilang kan gitu. Ya intinya, nggak yang pengen ngekip barang itu, intinya nyuruh, tetap nyuruh gue gitu. Jadi ya, gue kesitu, gue bilang, percuma dong. Akhirnya ya, mau nggak mau, ya tetap gue kip lagi tuh Bang. Dari situ tuh. Ya, sempat gue ngobrol panjang lebar, sampe nginep sih, gue disitu balik subuh kan. Karena disitu banyak santri, banyak uti lah. Banyak uti, jadi ya mau nggak mau kan, ya ditawarin juga, nginep sini. Yaudah, gue mau nginep-nginep aja Bang. Ya sekalian kan, nggak boleh ini juga. Yaudah, silaturahmi lah, biar banyak kenalan gitu kan. Akhirnya gue balik, gue kip nih. Si Upi udah nggak mau. Gue bingung kan. Jadi, barang ini tuh, gue kasihin apa, gue telpon bokap, gue menitip barang nih. Barang apaan? Ya gue cerita lagi panjang lebar kan gitu kan. Dipake sama bokap gue. Wah, keren nih dia bilang. Pake sama bokap gue Bang. Ada fotonya tuh. Dipake, wah iya. Nggak, beberapa minggu, dibalikin lagi ke gue. Nih ah, gue disangka dukun sama temen-temen gue katanya. Kata bokap gue gitu. Ya balik lagi ke gue gimana ya. Yaudah lah, gue taro lemari tuh Bang. Gue taro lemari, dan memang hawanya si, ketika gue naro barang ini tuh, nggak enak, nggak nyaman gitu. Nggak nyaman di, misalkan di kamar gue gitu, nggak nyaman aja. Kayak panas, tapi ya, emang, nggak kayak biasanya gitu. Terus kayak berasa ada yang ngeliatin. Wah ada isinya tuh ya. Iya, sampai akhirnya gue, ada kejadian yang paling ngeselin. Bangun tidur, posisi gue tidur tuh, depan gue tuh ada lemari. Jadi pas, bangun tuh, pengen kencing, pas gue bangun, agak, abis bangun tidur gimana sih Bang? Gini, kayak sama-sama, apa ya? Gue liat, liat itu, hitam. Hitam gede? Hitam, nutupin lemari gue Bang. Cuman gue masih, kayak, ya bangun tidur gimana sih? Gue, astagfirullahaladzim, gue buka kama, buka pindu gitu Bang, langsung keluar. Langsung gue, duduk di luar gitu, sampai ngerokok. Gue bilang, nggak mau masuk. Sampai pagi gue. Sampai pagi di luar. Gue nggak mau masuk. Dan kata temen gue pun, kalau gue nggak ada di, apa, di kontrakan gitu Bang, itu tuh, sering ada kayak, kalau pintu nih, bawahnya kan kalau terang, suka ada, kalau kucing atau apa, ya lewat gitu kan, suka kelihatan kan. Tadi suka ada yang lewat. Cuman nggak tahu, nggak bisa mastiin. Ya gue bilang, kucing kali gitu kan, ke temen-temen gue. Tau apa gitu kan, nggak yang nakut-nakutin. Nah, udah dari kejadian itu, yaudah, gue ceritain lagi ke Upi lagi. Gue curhat lagi Bang. jadi, Vi, tolongin lah, lu yang kip ya. Dia bilang, yaudah, sini lah. Bawel banget lu Bang. Kayak begini doang, takut gitu kan. Di kip sama dia tuh Bang. Udah di kip, yaudah tuh, aman gue. Sampai berapa, ya satu tahun, sampai dua tahun, hampir kurang lebih dua tahun gitu kan, aman. Dia bilang, ntar ya, mulangin ini, sekalian main aja, sekalian jalan-jalan. Dia bilang kan, nggak tahu kapan tuh. Akhirnya gue kira, udah dibalikin sama dia gitu Bang. Sampai akhirnya, ketika di 2018 itu, bulan Juni atau bulan Julian, dia ngabarin gue, yuk, kita main. Dia bilang, kemana? Udah, yang, dia ngasih, ya ngasih clue lah barang si Jimat ini. Yah elah, emang lu belum dibalikin? Belum, dia bilang. Lah, kok? Gue bilang, nggak dibalikin? Ya emang kenapa? Ya orang nggak apa-apa kok di sini. Nah sebenarnya kok, ada sih beberapa kejadian, cuman ya terlalu panjang gitu Bang, gue ceritain, jadi ya langsung ke ininya aja kan lah. Jadi, udah di iniin, udah di apa, udah dikasih tahu tujuannya, gue disuruh datang ke rumahnya kan. Pas gue liat, benar masih ada sama dia. Kenapa lu keep? Ya kan ini lu tanggung jawab lu, yang harus ngantarin, kenapa jadi gua? Gua cuma numpang taruh doang, dia bilang. Ya elah, gue bilang udah mau aman aman. Ya udah, dia bilang, sekalian jalan-jalan aja, dia bilang. Jadi yang, mesti tetap ngebalikin lu? Iya gitu kan. Nah, sampai akhirnya, gue bilang, gak apa-apa gue balikin, tapi gue minta, jangan berdua deh. Gue minta ada temennya gitu, setidaknya tim lu deh bawa. Upinnya punya tim sendiri gitu Bang, kalau naik gunung kan. Yaudah, dia bilang, ntar gue kabarin lagi. Akhirnya dikabarin lah temennya yang namanya, satu timnya itu Rian. Nah, itu masih satu tim, gengnya dia lah kalau naik kan. Seumuran juga. Yaudah, ntar ada Rian yang satu lagi, dia bilang gak bisa. Si Rian doang paling diajak. Oh yaudah, gue juga kenal kan gitu. Udah pernah naik sama dia juga. Akhirnya, pas Ariha tuh ngumpul, ternyata si Rian ini, bawa temennya nih Bang. Buat temennya, ya panggil AC pemacong gitu Bang. Nah, bertiga. Kita kenalan dulu kan, biasa gitu. Diputusin, gak tau Upin ngomong apa ke si Rian ini. Pokoknya mereka udah siap banget. Dan karirnya tuh, bukan karir yang 45, 60. Semua karir gede semua Bang. Karir gede semua itu. Dan tenda, buat tenda berapa ya, satu, bawa dua sih, bawa dua sepira. Itu udah kayak mau, seminggu di gunung aja itu. Ya memang, gue juga belum. Gue di itu, kondisi gue gak ada karir gede kan. Jadi gue, lu mau ke mana ini? Kan ke sana. Udah, lu izin ya dua minggu. Hancir dua minggu ngapain? Udah, kita jalan-jalan. Dia bilang, aduh, lu yang ngajak, susah nolak. Gue bilang, yaudah deh, kan ini gimana? Lagi-lagi ke si Jimat itu Bang. Jadi mau gak mau, yaudah deh. Di situ kan si Rian tuh bawa mobil sebenarnya Bang. Cuman gue juga sempat cerita ke temen gue yang kedukun ini. Gue bilang, ini ya gue terakhir ya. Kalau memang gak bisa, ya gue gak tau lagi mau gimana gitu. Gue cuman bisa bantu sampai sebatas ini doang. Akhirnya mobil si Rian tuh ditinggalin. Dan gue pergi ke Garut dulu Bang. Pergi ke Garut dulu, dikasih mobil charteran sama si temen gue ini. Akhirnya kita ke Garut tuh. Gue bilang, ini mau kemana dah? Garut, kita nginep dulu semalam di situ. Buset, gue bilang, mau kemana lagi coba? Tujuan gue ke sono, tapi belok-beloknya banyak gitu kan. Gue bilang, ke guru ngaji gue deh bilang, kata si Upi tuh. Oh, yaudah deh. Eh ya, sore gitu Bang, nyampe di sono kan, ternyata, emang ke guru ngajinya gitu kan. Obrol, panjang lebar. Dan gue liat, gak ada obrolan tentang Jimat ini juga sih. apa-apa yang gue gak tau gitu kan. Ya udah ngobrol-ngobrol, malemnya kita langsung berangkat lagi tuh. Udah, dari sini kita berangkat lagi. Nah, cuman ada kejadian lucu nih Bang. Pas lagi, jadi, lu tau, pas kita mau berangkat nih, jadi dianterin sama salah satu anaknya gitu, pake mobil lagi ke lokasi yang bakalan gue tuju ini. Anak guru ngajinya. Nah, lu tau biji mahoni gak? Biji mahoni kenapa? Pernah ngerasain gak? Belum pernah ngerasain. Oh, belum pernah. Itu kan, biji mahoni itu setau gue pahitnya minta ampun. Lebih-lebih dari jamu buto wali atau pare. Jadi, pas mau naik mobil, gue nyempetin, ngambil, biji, keliatan ada biji mahoni, gue ambil Bang, dua biji. Gue kantongin. yang si anaknya guru ngaji si Upi ini, lu masih jahil aja hidup lu ya? Hei, gue ketawa. Tau nih akal, karena itu becandaan, becandaan, apa becandaan? Gue lah, orang kampung pasti tau lah, ngerti gitu kan, kalau biji mahoni itu. Gue ketawa, akhirnya aku jalan, sampai pagi, jam tujuh, jam lapan lah, karena kita istirahat dulu, cuman dikasih tau nih, ternyata, kita ke guru ngaji ini tuh, dikasih tau, harus kemana dan kemana. gitu Bang. Jadi, gak serta-merta, kita masuk ke dalam gunung itu, atau hutan itu, tanpa arah gitu, jadi ada yang ditujuin, mudah-mudahan di situ, katanya kan tempatnya. akhirnya, diputusin lah, pas awal perjalanan tuh, kita ngelewatin perkebunan dulu Bang. Ngelewatin perkebunan, ya, normal sih, pas udah ngelewatin perkebunan, sejam dua jam gitu, mulailah kita masuk ke kawasan, mulai mau masuk ke kawasan hutan nih, cuman jalurnya masih, ada kayak jalur, apa warga gitu, sering nyari kayu mungkin, atau apa gitu kan, masih aman, sebelum masuk. Jadi, kita doa dulu nih, doa bersama gitu kan, semoga sehat gitu kan istilahnya, gak ada akundala apa-apa. Pas mau masuk nih Bang, selesai doa, aku bilang, dalam hati gue, Assalamualaikum gitu kan. Itu kayak ada yang nembak, Waalaikumsalam. Lu denger ada yang jawab? Ada yang jawab, dan yang ini tuh bukan gue doang. Yang ngedenger tuh bukan gue doang, yang di depan gue tuh, mereka ada yang ngeh juga, kayak, celangan-celangan nyari, gitu. Ngalu apa enggak ya? Gue gak sempat nanya, dia kenapa gitu, cuman kayak yang ekspresinya, celangan-celingguk gitu kan. Ah, yaudah deh, ini gue bilang, mungkin gue halu kali gitu kan, salah denger atau gimana. Nah, disitu bilang, Upi bilang, gue depan, si Rian ini belakang, sedangkan gue di belakang si Upi kan, dan dua ini, bocah ini, ya ngikutin gitu. Dan jalan lah, udah jalan gitu kan. Nah, disini nih, mulai jahilnya gue nih Bang. Kalau lu tahu, pohon marasi Bang, setiap gunung itu ada. Pohon marasi itu, tumbuhan, ya mungkin, ya buat pengatuan aja kali Bang ya. Marasi itu buah, yang adanya di bawah gitu, bisa searching di Google, buahnya itu kalau mateng tuh, kalau kita makan, ada asem-asemnya dikit, tapi kalau kita minum air putih, itu manis. Dan itu tiap gunung ada, buah itu tuh. Cuman banyak orang yang jarang tahu. Gitu kan. Gue ngambil nih. Sambil jalan tuh, gue ambil, nyari buah itu aja. Wah ada nih. Ada yang ada, ada yang gak ada gitu kan. Oh ini mateng. Dilihatin ya sama buca berdua nih Bang. Dilihatin kan gue ambil. Udah banyak segini Bang. Gue makanin. Ternyata buca berdua ini gak tahu. Gak tahu. Mau makan aja. Bener gue kasih. Wah iya enak ya. Iya. Coba deh makan, apa minum, apa minum air putih. Diminum. Wah iya manis Bang. Gue kasih tahu kan. Udah kayak gitu. Oh yaudah. Gue, apa apa gue keep tuh buahnya. Gue masukin kan. Si Upi udah bilang, eh, ini di gunung. Gak macem-macem lu. Pacet. Gue bilang gitu kan. Lu gak bakalan bisa ngejahilin gue ya. Dia bilang, karena gue tahu, lu udah ngantongin buah mahoni. Dia bilang kan gitu. Gue bilang gak seru lu, Bi. Gitu kan. Akhirnya jalan Bang. Akhirnya yang berjalanan, gue ngambil lagi. Buah mahoni yang waktu, yang malam itu Bang. Gue ambil kan. Gak gue makan. Cuman kayak gini aja. Pas udah apa, pas udah ini kan. Mau gak nih, gue ada buah enak. Mau Bang. Kasih. Tapi dikit aja, lu cobain aja. Gigit dikit aja. Gue potekin kecil. Karena buah mahoni itu, isinya itu paling segeri gini Bang. Iya. Jadi gue potekin kecil. Kecil nih dua orang. Ak. Biar gue yang suapin. Makan. Digigit. Muntah Bang. Langsung semua itu Bang. Karena pahitnya buah mahoni itu, sampai tenggorokan. Mungkin mereka percaya, karena gue makan buah mahoni itu, memang enak. Bang, memang bisa dimakan. Kalau buah itu enak. Iya. Karena mikirnya, oh gak mungkin ngejahilin gitu kan. Mereka gak tau gue, sifat jahil gue kan. Gue kasih tuh biji mahoni. Langsung muntah-muntah Bang. Sampai keluar ada yang keluar. Gue bilang ketawa. Gue diomelin sama Shopee. Ya lu, ngejahil lu udah mulai ya. Dia bilang. Awas lu deh. Udah masuk ke sana. Eh, udah pida. Jalan-jalan. Cuman ya, bocah berdua ini gue akuin, gak yang baper. Kesel. Enggak. Karena dia bilang, di akhir itu, dia bilang makasih. Karena kata dia tuh, oh ini pengetahuan buat gue ternyata gitu. Bercandanya pun gak yang lain-lain gitu kan. Dia tau buah maras itu dari gue katanya. Akhirnya, udah mulai masuk ke hutan gitu. Nah, ada satu. Kita ngeliat kayak warga gitu Bang. Jalan. Bawa kayu. Itu masih normal. Lewat Pak. Masih Pak gitu. Cuman, ada gue papasan empat orang deh kalau gak salah. gak papasan banget sih. Maksudnya ada yang jauh gitu. Kelihatan warga. Cuman pas di ini itu, pas yang terakhir itu, gue papasan sama orang, kayak kenal. Gila kan? Kok kayak kenal ya? Pas udah mulai gak deket, ternyata Bang, itu si dukun yang waktu tempoh hari itu. Si Abah. Si Abah itu. Aduh, gue nunduk begini. Dalam hati gue, ini dukun kenapa ada di mana-mana gitu kan. Iya, itu dia. Aduh, gue nunduk ini kan. Gue udah Noel-Noel si Upi. Cuman kan kalau mau ngomong Pi, itu dukun yang waktu tempoh hari gitu kan, gak mungkin ada orangnya gitu kan. Cuman gue nunduk, gue udah Noel-Noel. Apa sih? Ngobrol, ngobrol biasa gitu. sampe akhirnya gak tau gimana gue ninggalin si Upi gitu. Gue duluan aja. Karena biarpun dia ngobrol sama si Upi, tapi kayak pandangnya tuh kayak ke gue, Bang. Nanti gue kayak, aneh, aduh, gue jalan lagi nih. Itu si dukun itu ngobrolin apa sama Bang Upi? Kayak warga. Mau kemana dan lain-lain. Kayak basa-basi gitu doang ya? Iya, karena yang empat ini kan gak tau. Yang tau kan gue. Dan gue pun cerita ke si Upi pun kan gak bisa ngasih mukanya kayak gimana. Kan cuma sempatnya secerita doang. Jadi, akhirnya, udah ngobrol gitu kan. Gue agak jauh. Gue ngerokok. Lu ngapa sih? Jalan cepet-cepet banget kayak tau jalan aja. Gue bisikin tuh. Gue gak cerita ke tiga orang ini. Itu dukunya. Wah, masa? Mukanya mirip kali. Dia bilang, iya bener. Ah, lu mah lu. Orang itu manusia biasa. Maksudnya dari sana bisa kesini. Dia bilang, sama tujuannya kan gak mungkin. Dia bilang, ah gue bilang bodo amat dah. Lu percaya syukur, kagak bodo amat. Yaudah, kita lanjut lagi aja. Lanjut. Dukuni tuh pake baju yang sama? Baju normal. Baju normal kayak, apa, kayak petani gitu. Baju kaos, oblong gitu. Biasa aja. Maksud gue kayak yang di, pas di hutan itu? Di rumah itu? Bajunya, enggak. Beda ya? Beda, beda. Cuman ya mukanya mirip. Baju sama. Dan tatapannya tuh, gue tatapan kayak kenal gue gitu kan. Cuman natap sinis. Aduh gue bilang, yaudah deh, akhirnya udah mulai masuk hutan gitu bang. Udah mulai ada, ya udah mulai tinggi lah ke gunung itu. Jadi gunung ini tuh, ya salah satu tempat pendakian lah. Cuman kita enggak yang ke gunungnya. Masih di kaki gunungnya ini gitu, di hutan-hutannya. Dan itu pun udah melalui izin ke warga atau ke RT gitu kan. Nggak yang sepertahankan langsung robos aja. Jadi pas udah masuk, udah mulai masuk ke kawasan yang hutan, memang kita bekal ada satu golok gitu. Yan, Yan. Sini depan lu. Manjat, manjat, manjat. Manjat, sirian bang. Ke atas pon. Kira mau ngapain ya? Karena gue memang enggak tahu, enggak punya ilmu atau enggak paham gitu. Dia naik ke atas bang. Aman, pi? Turun. Oke. Abaduh. Yang agak-agaknya. Nah gitu buat ngeliat ini. Iya, takut ada jurang atau apa. Iya, ternyata gue baru paham. Emang enggak dijelasin. Cuman, oh aman-aman. Yaudah kan. Emang enggak terlalu rimbun banget. Cuman ya bikin nyusahin lah kalau misalkan enggak ditebaskan. Akhirnya, nah udah sekitar jam berapa ya? Jam tiga atau jam empat lah. Itu sampai ke ada area yang lumayan cukup buat tenda gitu. Enak. Akhirnya kita ngedirikan tenda di situ bang. Ngedirikan ya sempat bersih-bersih juga. Dibagi tugas. Nah, yang tiga ini kebagian semua. Sedangkan gue jalan-jalan. Yuk ikut yuk. Kemana nih? Udah kita jalan-jalan. Emang lo tahu? Kagak? Udah jalan-jalan aja dia bilang. Jalan-jalan lah goang gitu muter-muterin itu. Betul sih bang upi. Iya. Jadi, kenapa jalan-jalan dia bilang? Takut ada hewan buas atau lihat. Takut di sini ada habitatnya yang memang hewan buas. Takut kita deket. Nanti keusik. Malah ke kitanya sendiri kan gitu. Jalan-jalan sekalian nyari sumber mata air bang. Karena memang kita bau bekal-bau bekal air juga kan. Kan kita nyari dulu gitu. Sampai akhirnya ketemu sumber mat... Nggak sumber mata air sih maksudnya. Kayak ada solokan kecil gitu lah. Ya lumayan lah dia bilang ini. Bisa kok dia bilang buat minum atau buat wudhu. Dia bilang. Nemu aja gue bilang kan. Ya orang emang udah kayak Tarsan kali. Apa-apa tau gitu bang maksudnya. Yaudah. Di situ kan ngobrol-ngobrol sebenernya. Sebenernya ada pertanyaannya yang gue bilang. Sama kayak di Ustadz itu. Kalau memang lu paham dan ngerti. Ya gue percaya si Upi paham dan ngerti gitu bang. Kenapa nggak lu bacain. Daripada harus ngebalikin ke sini gitu kan. Kenapa nggak lu bacain supaya setannya kabur gitu. Dia cuma ketawa aja bang. Nggak ngejawab. Ntar gue lu tau dia bilang. Aduh gue bilang apalagi. Yang kedukun siapa. Yang nganterin siapa gue bilang. Yaudah deh. Gue akhirnya nurut. Sampai akhirnya gue ketemu. Dia sempat ngasih tau juga bang. Dari situ sempat ngasih tau. No. Oh no pos ya. Dia bilang pos salah satu jalur pendakian. Oh. Gue cuma oh doang. Oh yaudah. Sebatas tau doang kan. Oh yaudah deh. Akhirnya kita turun lagi ke bawah. Ngopi-ngopi biasa. Dalam hati gue deh bang. Selain gue agak tarno sama dukun. Ini tuh pendakian apa. Masuk hutan paling enak bagi gue. Karena nggak ada yang aneh-aneh. Cuman ketemu itu ya aneh sih. Mungkin ya gue mukanya mirip gitu kan. Karena kayak manusia biasa kan. Gue ketemu sama penduduk itu tuh. Jadi nggak ada hal yang gaib atau apa. Cuman gue nggak tau nih malamnya gitu kan. Masih normal aja masak dan sebagainya. Akhirnya ketemu malam. Ketemu malam nih bang. Kita ngobrol-ngobrol. Gue sempet nanya ke upi. Pi mau dibalikin kapan. Besok malam aja dia bilang. Sekarang nggak cocok. Dia bilang kita ngopi-ngopi dulu. Capek kan. Oh yaudah. Maksudnya nggak cocok tuh. Iya maksudnya nggak karena capek. Dan dia bilang gue punya perasa jelek. Kalau malam ini gitu kan. Udah sekarang apa kita sekarang kita ngopi aja kan. Nah kita ngopi nih. Nah bucah berdua ini kan memang belum terlalu kenal sama upi ternyata bang. Dan sama si Rian pun nggak terlalu deket-deket banget gitu kan. Mereka berdua Rian sama si upi ini keliling. Jadi ninggalin buat ngecek. Ngecek apa? Ngecek wilayah situ. Takutnya ada apa-apa kan. Bang itu saudara lu sakwat juga ya. Yah gue bilang. Lu kalau mau sering-sering dah. Gue bilang naik sama dia. Gituin kan. Tama si Rian deh kalau lu seringin naik sama dia. Bang kenapa bang? Yaudah lu cobain aja kan. Dia rempet ngeluh gitu bang. Kenapa gue disuruh bawa tas 80 liter? Coba kan gitu. Yaudah bilang nikmatin aja kan. Makan enak. Emang pada saat itu makanan enak semua bang. Nggak ada yang isi liat mie itu. Apa itu mie? Nggak ada gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Nggak tahu kenapa. Si Asep. Lagi ngopi gitu bang. Bang. Gitu belakang lu apa ya? Wah gue bilang nih orang udah mulai ngehalu nih. Gue bilang. Udah biarin aja. Apa gak usah diperhatiin. Dengar apa aja lu gak ngeliat. Nunduk aja kalau emang lu takut. Gue bilang gitu. Kayak itu deket. Mulai ngedeket. Wah gue bilang. Ah gue kok mau nengok. Gue langsung masuk tenda bang. Karena gue gak mau. Yang kalau disuruh ngeliat itu. Ya emang gue penasaran. Akhirnya gue masuk tenda. Tapi gue tetep ngeliat. Dari tenda. Gue gak ada ya. Mana gak ada. Itu belakang. Gue gak ngeliat. Dia bisa ngeliat. Siapa yang halu nih. Gue tanya si Acong. Cong. Lu ngeliat. Enggak. Gue gak halu nih bocah. Oh yaudah deh. Akhirnya gue keluar lagi dari tenda. Pas udah keluar. Kita ngobrol lagi kan. Gak tau kenapa. Si Acep ini tiba-tiba kayak diem aja gini. Udah diem gitu tuh. Giat tuh. Kayak pingsan gitu. Tidur ke bawah gitu. Cong Cong. Itu kenapa? Gak tau. Coba 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 cek cek. Pas gue pegang. Itu orang tiba-tiba duduk lagi bang. Dan ngoceh. Ngoceh? Iya. Dan ngocehnya pake bahasa Jawa. Jawanya alus. Gue kan. Ini orang Jawa. Bukan bang. Dia masih bisa Sunda kok. Aneh nih. Cuman belum yang berontak gimana ngoceh Jawa. Masih sendiri gitu. Belum gue tanggepin. Sampainya si Upi sama si Riani dateng. Dia duduk gitu. Kayak biasanya karena gak tau kan ngoceh gitu si Acep ini. Si... Itu orang Jawa. Ngoceh apa dia? Gak tau gue bilang gitu. Terus si Riani. Ngoceh apa? Gak tau gue bilang. Pas dicek gitu kan. Dipegang. Wah. Ketempelan dia bilang. Kesurupan gak si Upi. Lalu gimana? Upi tanya Pi. Tanya Pi gitu kan. Interaksi interaksi. Pas gitu dia tanya. Ngomongnya ngomong Jawa bang. Nah sedangkan gue yang berempat peleng-peleng. Gini aja. Itu ngomong apa nih? Kagak ngerti. Itu beneran kesurupan. Atau Hippo. Gue takutnya Hippo kan. Bisa aja kan gak Hippo juga. Sama ngoceh-ngoceh gitu kan. Enggak ini kesurupan deh. Sampai akhirnya. Kita karena gak ngerti bahasa dia bahasa Jawa. Udah Pi. Gue bilang. Kagak jelas juga ngeladenin setan kayak begini. Udah keluarin Pi. Keluarin. Jadi setan tuh kayak buat bercandaan buat kita bang. Biar gak takut gitu. Udah keluarin ya. Keluarin dong. Setelah keluar. Tiba-tiba angin kenceng bang. Ber. Nah kata Upi. Udah mulai ini. Yuk masuk yuk masuk yuk. Dia bilang. Kita udah disambut nih. Masuk kita semua ke dalam bang. Itu dikeluarinnya gimana bang? Iya disembuhin lah. Pake baca doa gitu. Oh dibacain doa. Bacain doa gitu. Gaknya suruh. Keluar lu. Luar dia. Enggak gitu. Sempat dibacain doa. Cuman ya udah keluar. Gak sudah keluar tuh. Angin kenceng. Udah yuk masuk yuk masuk yuk. Masuk bang kita semua. Ada. Kita sempet bikin api ungun juga gitu kan. Udah dimatiin juga. Kita masuk. Masuk tenda tuh saling celangak celinguk. Sempat ada yang nanya. Sambutan apa bang? Udah. Biasa artis disambut. Dia bilang. Wah gue bilang parah. Kacau. Kan ya gue akuin. Kalau mau itu seserimu apapun. Pasti ada ketawanya gitu banget. Udah tidur, tidur, tidur. Besok masih ada satu malam dia bilang. Akhirnya tidur. Angin tetap kenceng nih bang. Gue sempet mau keluar. Jangan jangan keluar. Disaran yang lebih jangan keluar. Daripada lu kenapa-kenapa kan gitu. Akhirnya yaudahlah kita tiduran gitu kan. Posisi tenda itu emang kapasitas 6 bang. Jadi ya lumayan lah gede. Cukup juga badan kita kecil-kecil gitu kan. Di antara berlima ini tuh gak ada yang tidur bang. Nah sedangkan UPI tidur. UPI tuh paling pojok sono. Gue paling deket pintu tenda. Memang kebiasaan gue pengen deket pintu tenda. Biar gampang kenceng. Atau ada yang lewat. Gue masih bisa ngerasa gitu. Biarpun tidur gak nyaman. Tapi kalau ada yang tiba-tiba lari dari sana. Gue bisa lari juga gitu kan. Jadi yaudah. Gue ngobrol gitu kan sama si Acer Cacong. Terus saudara lu aneh-aneh. Gue bilang aneh. Gue jangan dibilangin. Gue bilang. Kerorongnya ngamuk lu. Yaudah kan. Ngobrol-ngobrol. Ngalir ngidul gitu. Sampai akhirnya semua tidur tuh. Ya malem lah jam 10, jam 11an itu tidur. Jam 2. Gue bangun bang. Biasa kalau di gunung dingin pengen kencing. Jadi. Aduh. Gue pengen kencing lagi. Banyak kayak ragu gitu kan. Ngobrol pagi kali ya. Tapi takut anyeng-anyeng kan. Gue bilang. Ah gue beraniin lah. Karena memang angin tuh gak ada bang. Senyap gitu suara. Jangrik-jangrik doang. Yaudah deh. Bismillah aja gitu kan. Gue buka tenda. Gue pelan-pelan gitu. Ke celang-pelan. Ah aman deh kali ya. Gue kencing. Aman banget bang. Itu gak ada apa-apa. Dan gue merasa bersyukur banget. Aman. Pas gue masuk lagi. Alhamdulillah gue gak aman. Udah aman gue mau tidur lagi bang. Pas gue mau tidur temen gue. Kencing nih dua orang. Eh temen ini. Ah gue bilang gak mau. Barusan gue bilang kencing. Udah lu kencing. Itu dua orang temen gue tuh. Si Acep sama si Acong ini. Kencing bang. Ngelewatin gue. Gue posisi tidur. Dilengkan. Udah lengkain aja. Posisi aja gue gak ada kesalahan. Udah keluar seret. Udah nyeletingin tenda. Udah gak tau gue kondisi mau tidur lagi. Apa gimana? Di belakang gue ada yang Noel. Bangun bangun. Antarin gue kencing yuk. Gue sempet mikir. Ini suara bocah kan. Bocah. Iya maksudnya suara si Acep sama si Acong ini. Pas gue neok. Lah iya ini orang. Terus yang lewat dua siapa? Gue bilang. Gue sempet bingung bang. Aduh kenapa kejadian kayak gini sih. Baru kencing perasaan gue gitu kan. Itu emang kosong bang. Gue gak ada persona. Lu barusan gak lewat. Enggak. Lu kenapa? Gak apa-apa gue. Udah lu penyih. Gue sampe penasaran. Gue anterin nih bocah berdua. Kencing bang. Gue pengen tau. Gak sampe keluar. Cuman di tenda doang. Gue perhatiin. Ternyata bener bang. Itu bocah berdua. Yang tadi ngelewat. Gue gak tau itu siapa. Gue bilang. Aduh. Udah mulai ini. Gue bilang sambutannya ya. Kata si Upi bener. Ini gue yaudah deh gitu kan. Gak terlalu serem juga. Maksudnya gak munculin yang sosok-sosok aneh. Udah. Masuk lagi. Tidur lagi. Kebangun lagi jam 3 bang. Aduh ngapain ya. Gue bilang bangun lagi. Gue bangun yang sebelah. Pada tidur. Pada aneh. Nah ternyata di pojokan si Upi bangun. Apa lu bangun ya? Dia bikin kopi gih. Bikin kopi gue bang. Random banget kan gitu bikin kopi. Dia keluar kencing gitu kan. Pas udah keluar. Ya orang kagak nongol-nongol lagi si Upi. Gue keinget lagi kejadian semalam. Gue tengok. Lah iya si Upi gak ada. Berarti benar si Upi keluar nih. Jadi yaudah deh gue keluar kan. Karena si Upi. Gue rasa si Upi ada di luar nih. Gue celang-celang. Nih orang kemana. Terus gue celang-celang. Terus gue balik begini bang. Gue gak tau itu malem atau gimana. Kayak kain bang. Tapi kainnya warna hitam. Nutupin ke muka gue. Jarak. Ini muka segini bang. Gue balik begini. Astagfirullah. Ini apa ya? Gue giniin kain ternyata. Kain. Berasa kain. Kain. Dan gue gak berani nengok ke atas bang. Gak berani nengok ke atas. Gak berani nengok. Itu kayak nutupin gede banget bang. Aduh. Gue nunduk. Sambil manggil si Upi. Bi. Bi. Itu ada 5-10 menit gitu bang. Gitu. Ngapain lu? Dikagetin. Aduh. Ada kain. Kain apaan? Di depan gue. Mana gak ada deh. Dia bilang. Aduh kenapa gue yang jadi ngehalu. Gue bilang ya. Yang lain gak kenapa-napa bang. Maksudnya ya. Ada yang kesurupan itu gak kenapa-napa. Tapi gue yang. Yang paling parahnya tuh ya. Yang diganggu itu gue. Aduh. Gue bilang. Gue ngalu pi. Lihat ini. Yaudah. Kita ngopi aja. Santai aja lah. Gila cuman ngalu doang. Kan lu pernah ngeliat yang lebih serem. Cuman ngakain doang. Santai. Ya elah pi. Gue bilang. Akhirnya ngopi lah kita bang. Sampai subuh gitu kan. Ngopi. Mereka juga yang lain udah pada bangun gitu. Terus bangun. Gak ada kejadian apa-apa. Akhirnya kita ngembalikan lah barang yang ini tuh. Udah sama sarapan gitu. Udah jam 8, jam 9 kita ngembalikan. Ternyata. Kita ngebuka. Kayak gak ngebuka jalur sih. Maksudnya ya. Nerabas yang ada semaknya gitu. Ada sebuah batu. Kalau mobil Avanza gitu. Ditumpuk 3 lah. Gede banget. Itu batu. Dia bilang disini. Gue kira ya ekspetasi gue tuh. Ngulangin barang ini tuh. Kayak dikasih subuhin atau. Cuman dilempar sama dia. Sama subuh itu. Udah tuh pulang ya. Dia bilang. Udah gue mau cabut lagi. Dan disitu kita sempet ngopi-ngopi juga tuh. Berlima bang. Ngopi disitu. Enak ya adem. Iya adem. Serem gak? Enggak. Iya adem bilang. Emang gak terlalu serem sih gue bilang. Apa? Yang kali ini gak kayak yang lain gitu kan. Yaudah. Santai aja dia bilang. Semalam lagi kan ada gitu. Nah. Tahunya. Mesti dibalikin ke batu itu gimana? Nah. Nanti bang. Oke oke. Jadi di akhir itu ada. Siap siap. Jadi. Di akhir itu. Nanti ada diceritain gitu kan. Nah udah gitu. Kita ngopi-ngopi bang. Santai aja. Buat makan gitu di batu ini. Sempat ada bercandaan. Di batu itu kayak. Ya bercandaan si Wopi lah. Nih. Kalau lu mau tawarin. Siapa tau disini. Dia bilang makanannya cuma tumbuhan doang kan. Lu tawarin nih Ciki. Apa Ciki yang dari kentang gitu. Nih tawarin aja. Daripada lu saja nih. Yang gak jelas jajanan pasar kayak orang-orang. Kita mah jajanan Ciki aja. Gue bilang ngakong. Bang dia. Amin dia tuh setan tuh gak ada harga dirinya bang. Jadi. Yaudah deh. Jadi ya udah ngopi gitu. Balik. Alhamdulillah normal-normal aja gitu kan. Nampai tenda pun. Semalam lagi ya. Nah. Udah mulai masukin malam. Kali ini benar-benar yang tegang banget gitu bang. Baru mau masukin maghrib. Angin kenceng. Ngopi bilang. Banyak baca doa ya. Sekarang katanya agak lumayan serem nih. Dia bilang. Hah serius lu Pi? Iya dia bilang. Kemarin kan gue bilang. Kalau santai mah santai. Kalau sekarang agak lumayan nih. Dia bilang. Aduh gue bilang. Pi kenapa kagak turun aja. Ya gak apa-apa. Biar ada lumayan gregetnya. Dia bilang di gunung. Aduh gue bilang. Pi. Pi kelakuan lu ngapain aja. Gue bilang. Kenapa gak turun sekarang aja. Ngopinya. Ntar aja di bawah gitu kan. Akhirnya yaudah deh. Mau gak mau kan. Yang bertiga ini masih. Keadaan pelengap longo. Ya kalau Rian memang udah tau karakternya upi. Yang gue ini. Pelengap longo. Gak tau apa-apa gitu kan. Udah mulai maghrib tuh. Udah selesai sholat maghrib semua. Sampai isat. Mulailah kita ngopi. Biarpun angin itu. Gue tetep ngopi bang. Di luar. Udah kita ngopi di luar aja. Angin tenang aja. Gak bakalan. Dia bilang. Anginnya tuh kenceng. Tapi gak kena tenda gue bang. Jadi angin nih. Dalam radius berapa meter gitu. Pohon-pohon tuh bergerak semua. Tapi anginnya gak masuk ke tenda gue. Maksudnya gak di pas tenda gue. Jadi kita ngopi biasa aja. Gak kena angin kan. Baca berdua udah aneh nih. Udah mulai ngehalu yang aneh-aneh. Apa gue masuk ke tim ini mungkin ya mungkin gitu kan. Gue sih yang ngerasa. Ya memang udah biasa sama upi. Jadi biasa aja gitu bang. Gak lama. Kedengar keresek-keresek bang. Kedengar keresek-keresek. Udah udah semua masuk. Dia bilang. Yan. Awasin tuh gue coba tiga. Termasuk gue. Takut ada yang kesulupan. Lo ikat aja bilang. Udah gue pengen ngopi sendirian disini. Kayaknya gue disuruh masuk tuh. Berempat sama si Rian masuk. Upi duduk bang. Duduk. Nah pas duduk ini. Kita berempat sempet ngeliatin dia. Karena memang perintah si Upi ini. Masuk yaudah gue masuk gitu kan. Gue sempet ngeliat. Ada satu orang nyamperin. Nyamperin Upi? Iya. Gue belum tau nih. Nyamperin duduk. Ngobrol. Gak kedengeran sama gue kayak orang dim-diman. Kayak orang dim-diman banget gitu kan. Ngobrol. Cuman kata Upi tuh ngobrol gitu. Ngobrol masalah si Jimat ini. Gitu kan. Intinya ya dia gak seneng lah. Gitu kan. Pas udah gitu. Pergi tuh. Udah keluar lagi. Dia bilang. Keluar lagi. Ngobrol mas siapa. Itu berempat semua ngeliat. Dia ngobrol sama orang. Iya. Bener. Yang kita papasan itu dukunnya. Dia bilang. Itu? Itu. Dateng lagi deh. Iya. Iya. Iya itu dukunnya. Baru lah gue tanya. Itu dukun manusia apa? Setan. Si Luman. Dia bilang. Hah? Serius lo? Iya. Nah yang kayak gitu dia bilang. Yang ngebayain orang kan gitu. Intinya yang ngebayain lah. Terus gimana? Udah biarin aja. Tungguin aja. Kata dia mau. Mau ngelakuin orang aneh-aneh gitu kan. Ya udah tungguin tuh. Nah akhirnya. Si Asep ini. Gak tau mungkin yang paling sensitif atau gimana. Dia kesurupan lagi bang. Dan. Tadi lagi yang jawa tadi. Iya. Dan itu nyinden sekarang. Dan semua ngedenger. Itu kayak. Di iniin. Diiringin lagu. Kayak ada suara-suara musik. Gak melihat kayak gitu. Dan itu ngedenger semua. Dan itu joget. Kayak cewek. Badan kaku. Ya orang bisa joget. Cuman ini bener gemulai banget bang. Dia joget. Mau kan joget. Udah kita tanggap aja. Dia bilang. Ditanggap sama gue berempat. Gak ada takut-takut. Nah sampai akhirnya. Wah. Upi gak tau kenapa gitu. Disembuhin sama Upi. Dibacain doa disembuhin. Dah duduk. Nah. Si ini tuh diikat bang. Ini bocah aja nih. Gak beres. Maksudnya dalam arti sensitifan banget gitu kan. Diikat. Takutnya. Terjadi apa-apa. Diikat. Akhirnya. Di depan. Yang dari arah jalan dari batu itu bang. Yang gue ngebalikin itu. Muncul sosok gede. Dan sosoknya itu. Ngirip yang waktu di pohon. Mirip. Mirip banget. Yang gue bilang ininya sobek. Itu mirip banget. Oh yang merangkap dari atas. Iya. Itu mirip banget. Nah. Dan si ini tuh. Keliling doang. Keliling dendam. Gak tau. Ya apa gitu ya. Cuma duduk doang ngerokok. Duduk ngerokok doang. Dan kita ngeliat semua jelas gitu. Berlima ini. Berlain aja dia keliling doang. Gak bakal berani dia bilang. Masuk disini. Salah lo gak bakal berani loh. Dia keliling doang. Gak lama. Datang lagi tuh. Satu orang itu. Dan itu dukun itu. Tapi sama. Nah yang sekarang. Gak tau kenapa. Kalau tadi dia bisa masuk. Sekarang gak sama. Tetem ikutin keliling. Dukun? Iya. Keliling juga. Nah. Si Ufi. Nau kan cuman keliling doang. Dia bilang gak berani. Udah santai. Dia bilang ngopi lagi aja ngopi. Udah gak usah diperhatiin gitu kan. Ngopi bang kita santai. Biarpun itu. Memang ada hawa. Takut ada. Cuman gue kalau gue pribadi bang. Kalau ketika gue ngopi. Gue yakin dan percaya sama dia gitu. Dia bisa ngatasiin kayak gitu. Kita ngopi. Dan si acong nih sekarang mulai ngaco. Bang. Teriak. Itu apaan? Anjir putih. Ini gede. Itu pocong bang. Pohon. Pohon ya. Sepelukan gue gini. Kurang lebihnya. Itu kayaknya. Gedean. Apa? Gedean si pocongnya. Daripada pohon itu? Daripada pohon itu. Kenapa gue bisa ngeliat jelas itu pohon gede? Karena itu kondisinya agak terang bulan. Jadi agak keliatan gitu kan. Pas itu tuh. Itu apaan? Gue nengom. Anjir gue bilang itu apaan? Gedean banget pocong. Gue bilang. Gue cuman ketawa. Ya. Gak apa-apa. Pemandangan dia bilang. Udah santai aja. Tapi memang. Disitu gue banyak banget ditampakin bang. Entah itu pocong tiba-tiba ngilang. Terus ditampakin lagi yang bener-bener serem. Kayak mungkin ya orang bilang genderwo gitu. Tapi gak berani. Anehnya gue gak berani masuk tenda. Gak berani masuk ke dalam tenda ini gitu. Dan. Udah itu si Upi bilang. Udah malam udah jam 11. Biarin aja. Si Dukun itu sama yang setan yang. Apa yang gede itu. Yang sobek ini bang. Dia masih muter terus. Gak ada capek-capeknya. Udah tidur. Anjir muterin tenda dong? Iya muterin tenda. Kenapa gak bisa masuk gitu. Gue juga masih sempet nanya. Apa. Di akhir itu gue sempet nanya ke dia bang. Banyak yang nanya gitu kan. Gue cemper dua juga nanya. Akhirnya yang tadinya gue awalnya di deket pintu. Sekarang gue disuruh pojok. Pojok sono. Jangan lu. Ntar ribet lu mah. Dia bilang tiba-tiba lari keluar. Udah akhirnya si Upi yang deket ini. Nah. Udah kayak gitu tidur kan. Mungkin. Gue tau nih. Orang pasti si Upi ini bakal ngelakuin hal aneh. Gue bilang. Pas yang lain udah tidur gitu. Karena memang gak ada gangguan yang bener-bener. Istilahnya ketenda ada yang ngoyok. Gak ada bang. Bener-bener tentram banget. Upi bangun. Udah. Lo tau. Lo belum tidur. Yang lain udah tidur. Udah yuk. Keluar. Keluar bang. Gue berdua sama dia. Udah keluar. Nih. Dia bilang. Setan yang disini. Sama apa yang kemarin lo bawa tuh. Mereka lagi. Istilahnya lagi. Kalau Upi bilang tuh lagi penyesuaian gak. Lagi perkenalan sama syetan-syetan disini. Dan datang kesini. Dengan niatan. Menyari bantuan. Dia bilang pengen ini. Terus gimana? Aman gak? Se Allah aman. Dia bilang selama kita masih. Ya lu banyakin doa mah aman-aman aja. Dia bilang kan. Sampai akhirnya si dukun itu bisa masuk. Dukun itu masuk? Ngobrol sama kita. Ngobrol apa tuh? Yang pada intinya. Lu jangan ganggu gue. Maksudnya si dukun ini jangan ganggu gue. Dan. Jangan ikut campur sama urusan. Apa yang dia lakuin gitu. Si Upi nembal. Emang apa? Suka-suka gue mau urusan. Ya orang minta tolong dia bilang. Ya kalau minta tolong dia ditolongin. Kecuali kalau gak kenal atau apa. Ya gak mungkin gitu kan. Dan. Upi sempat ngancem. Jangan pernah ngelakuin kayak gini lagi. Sampai kedengaran dia bilang. Upi sempat ngancem. Gue bilang. Aneh pi. Lu orang paling aneh dalam hidup gue. Setan lu ancem. Gue bilang. Iya bang. Itu memang orang bang. Perowakannya orang banget. Bener-bener real orang. Kayak manusia. Manusia bener. Iya kayak kita ngobrol. Gini aja. Dia bilang. Apa sih Upi bilang tuh. Sekali lagi lu. Bikin hal yang macem-macem. Terutama lingkungan. Atau lu nakutin terutama saudara gue. Dia bilang. Lu urusannya sama gue sekarang. Udah gitu. Udah ngobrol panjang lebar. Si Dugun itu kabut. Dan terakhir. Salam berpisahan bang. Upi juga gak tau gimana. Tiba-tiba banyak banget yang lewat. Apaan bang yang lewat? Yang si setan ini. Yang setan ini. Sampai kelewat. Terus tiba-tiba ada pocong. Itu banyak banget bang. Yang awalnya gak bisa masuk. Aduh gue nunduk begini. Dijembak banget. Liatin bego. Dia bilang. Digituin. Gue keta. Apa? Antara. Aduh gue bilang. Gue sampe meram begini. Buka. Dia bilang. Aduh gue bilang. Gue punya saudara geblek banget. Ya emang gak mau. Biar terbiasa lu. Biar gak takut. Gak parnoan. Gue bener disirumnya gak? Ya memang gak kayak pasar lewat gitu. Enggak. Berapa menit. Lewat. Gitu kan. Udah. Pokoknya lu liatin aja. Tapi gak bakal macem-macem kan. Enggak. Tiba-tiba lari dari dalam nih bang. Dari dalam tenda. Si asep ini. Lari. Ngibrit. Naik ke salah satu pohon. Kesurupan lagi bang. Naik kayak monyet bang. Bener-bener cepet banget. Upi langsung narik. Dari yang tadi duduk langsung narik. Turun loh. Turun. Disembuhin. Upi bandel banget. Gue bilang jangan masukin temen-temen gue. Masih ngelah aja dibacaan doa. Kabur lagi. Isinya sembuh lagi tuh si asep. Akhirnya. Sampai jam berapa ya itu ya. Sampai jam dua jam tigaan gitu bang. Nah. Akhirnya kita gak ada yang tidur sampai pagi. Dan ngobrol gitu. Dan ngobrol aja. Yaudah. Diputusin gak? Udah ngobrol-ngobrol kayak gitu. Semua cerita nih. Apa yang dialamin. Apa yang ini. Dan mereka semua ternyata ngeliat beneran. Dan yang sempat si Rian juga bilang. Iya gue ngeliat kok lu pada ngobrol. Dia bilang kan gitu. Si asep juga. Gue sempat si. Kata dia juga bangun. Cuman gue gak berani nyamperin. Ternyata yang tiga orang ini juga. Sempat bangun selewat-sewat. Buat ngeliat kita berdua. Ngobri. Cuman mereka gak punya keberanian. Buat nyamperin. Sedangkan si Rian tau karakter si upi ini. Memang kalau memang lagi kayak gitu. Memang dia cuek aja gitu bang. Masing-masing aja lah. Gitu kan. Nah kenapa lu kagak banget ngikutin. Jadi kan gue gak takut. Gue bilang bisa ngeliat pemandangan Satan. Rame-rame. Gue bilang kiri nobar. Akhirnya. Yaudah deh. Diputusin ya. Memang gak. Pada saat itu memang gak terlalu serem. Ya memang gak serem bang. Karena memang. Bah masih upi dan. Alhamdulillahnya kalau gue naik sama upi. Seserem apapun. Selalu dibawa bercanda. Biar gak kesuges. Lu takut gitu. Memang ya. Satu kelebihannya tuh. Bukan karena dia bisa ngeliat Satan bang. Tapi memang dia bisa. Ngebawa. Biar gimana caranya kita gak takut. Gitu bang. Akhirnya kita pulang ke rumah. Guru ngaji. Guru ngaji upi. Ya. Di Garut ini bang. Nah. Dari sini tuh dikasih lah penjelasan. Kita udah ngumpul nih. Berlima. Termasuk sama anaknya gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Gue sempat nanya. Ke upi. Upi. Emang kenapa kalau jimat ini gak lu bacain dua aja. Atau. Anggap lah. Gak perlu ke gunung kita baca. Yasin berlima di rumah lu. Dia cuman ketawa. Ah ketawa gitu kan. Gue bilang. Aneh nih orang. Bukannya dijawab malah ketawa gitu bang. Nah. Mau dijawab nih sama. Kayak sama. Abi kan. Manggil dia panggilnya Abi nih. Apa guru ngajinya. Mau dijawab sama si Abi. Udah Abi gak usah. Dia kalau dijawab sama Abi. Apalagi pake hadis. Otaknya meledak. Dia bilang gitu. Udah biar gue yang. Apa. Biar upi aja yang jawab kan. Gitu. Dijawab sama upi. Bisa. Kalau memang atas izin Allah. Dia bilang. Bisa banget. Kok gue ngilangin yang. Apa hal negatif di jimat ini. Cuman. Bukan itu masalahnya. Dia bilang. Coba. Lu pikir deh. Dia bilang. Hal positif apa yang lu dapet ketika lu nganderin ini. Gak tau gue bilang. Belengap. Dia kalau ngasih jawaban tuh selalu yang ngasih pertanyaan bang. Sekarang gini deh. Satu hal yang positif ketika lu nganderin ini tuh. Lu dapet pengalaman. Pengalaman. Pengalaman kan mu setan mah. Apa pengalamannya gue. Ya lu mikirinnya setan mulu. Dia bilang kan gitu. Lu tau daerah yang kemarin kita. Apa yang kita datengin gak. Atau hutan itu. Gak tau. Ya itu pengalaman. Gak mungkin semua orang. Pernah kesitu. Hanya segelintir orang dan warga desa situ yang pernah tau. Itu dia bilang. Bukan berarti dia bilang. Gue dapet. Gue suruh ngebalikin ini ke daerah sini tuh. Bukan karena gue percaya atau. Yakin sama si setan ini. Bisa aja setan. Mau nyasarin kita berlima kan. Dia bilang. Karena gue punya ilmu dan pengetahuan. Ya gak apa-apa. Anggap aja itu sebagai jalan-jalan. Karena tujuan gue jalan-jalan. Bukan buat nganderin bareng ini. Dia bilang gitu kan. Dan kenapa si Wub ini sempat ngejelasin. Batu ini. Memang dapetnya dari si Abi ini. Katanya kalau gak salah disitu ada tempat. Ya mungkin sakral atau keramat gitu. Coba aja taruh disitu. Siapa tau. Cocok katanya kan setannya gitu. Akhirnya ditaruh. Kenapa bisa tau. Si Abi ini ada pengalaman. Tau lah intinya. Gak tau gimana. Pokoknya tau lah disitu ada batu. Sampainya dikasih koordinat yang. Cuma sebatas patukan ngomong-ngomong. Blah-blah-blah. Tapi si Abi bisa tau gitu bang. Anehnya tuh. Nah dan. Gue ada pertanyaan lagi. Kayak si Abi itu. Soal masalah. Ini apa. Kok kalau memang itu. Kenapa gak setannya aja yang lu suruh pergi gitu kan. Dia bilang. Lu. Kalau orang takut ke gunung. Atau gak usah jauh-jauh deh. Lu takut dimakan setan atau tau apa. Lu kalau mau mati. Kemarin juga lu udah bisa mati. Dia bilang. Gak harus ke gunung. Dan ada. Ya intinya. Lu kalau mau. Lu boleh percaya dengan hal gaib. Tapi bukan berarti meyakini. Atau setiap bisikan yang lu rasa itu dari gaib. Mungkin. Jangan lu percaya. Dan ketika disuruh. Misalkan lu harus ke A. Harus ke B. Lu mau turutin silahkan. Enggapun silahkan. Kalau mau turutin. Lu bakal dapat pelajaran. Dia bilang. Lu dapat pengalaman. Apa yang lu punya sekarang. Gak mungkin lu udah. Apa. Orang lain lu dapet ceritanya. Dia bilang. Kalau setan tuh. Ya setan udah ada. Ngapain lu takut. Lu mau matiin juga. Sampai tahun jebot juga. Kalau bilang. Kalian bisa. Lu mau kumpulin satu umat. Apa. Satu. Lu kiai sedunia. Dia bilang. Gak bakal bisa. Kenapa. Sama aja kayak. Kayak. Kayak orang aja. Dia bilang. Lu mau. Banyak polisi kan. Tetap aja penjahat mada. Dia bilang. Jadi susah. Jadi. Dia tuh ngejelasin. Yang menurut. Selogika mungkin. Gak bawa hadis. Gak bawa apa bang. Selogika. Supaya kita gampang. Supaya kita gampang. Nyernanya gitu. Lu kalau ketemu setan nih. Dia bilang. Misalkan ada setan di atas pohon. Lu takut gak? Takut. Terus kenapa lu liat? Penasaran. Yaudah itu resiko lu. Kalau misalkan lu takut. Lu nunduk aja. Lu jalan. Mungkin. Dia bilang. Setan itu. Mau. Nunjukin. Kalau dia. Memang ada. Atau ya. Cuman eksistensi mereka. Kan gak ada yang tau. Kehidupan mereka kayak apa. Mungkin rumahnya disitu. Atau dan lain-lain. Dan bukan berarti. Setan itu bakal gigit lu juga. Dia bilang. Udah biarin aja. Masing-masing aja. Dia bilang. Gitu. Wang. Bener-bener banyak belajar sih gue. Kalau dari sama Upi. Dan gue tau alasannya kenapa. Sebenernya. Barang itu ternyata bang. Gak harus kesitupun bisa. Memang akal-akalan si Upi aja. Jadi. Dia yang mau. Mau. Mantepin gue dalam arti. Lu boleh percaya hal gaib. Tapi. Lu juga harus tau logikanya dulu. Jangan yang. Lu takut boleh. Hal wajar. Dia bilang gitu kan. Tapi ya jangan lu. Ketakutan lu. Jangan sampai. Berlebihan. Karena. Ketakutan lu itu. Takutnya bisa. Nimbulin masalah. Entah lu lari kemana. Tiba-tiba. Masuk jurang. Baru terpanik. Misalkan lu ngeliat setan nih di depan. Kata dia. Terus lu panik lari. Keselengkap. Disangka disleding sama setan. Jadi kemana-mana. Kan gitu. Ya bener sih. Makanya dia bilang. Ngajinya tamatin. Jangan cuman ngaji ini doang. Hei gue ketawa. Ketawa. Itu ceramah panjang. Lebar. Ya memang abinya juga sempet ngejelasin. Kan jangan pernah takut. Sama hal yang kayak gituan. Gitu kan. Sebisa mungkin ketika. Lu ngerasa. Nggak normal. Atau hal ganjil gitu. Jangan terlalu ngomongin hal ganjilnya dulu. Pikirin yang logikanya aja dulu. Jangan terlalu yang berlebihan dulu. Kalau logikanya udah nggak mampu. Baru. Lu mikir yang aneh-aneh. Dan lagi-an juga. Dia bilang. Kalau selamanya. Apa. Kalau misalkan lu ke gunung. Tiba-tiba ketemu kayak gitu. Lu bilang alhamdulillah. Oh berarti gue percaya. Bahwa. Apa yang ada di Al-Quran gitu. Ternyata setan itu bener ada. Hal positifnya gitu. Jangan lu ambil negatifnya. Intinya. Jangan selalu berpikiran negatif. Ya jadi. Gue bilang. Ini mah. Pesan Ren Lu. Pi. Buat gue. Kalo bilang kan gitu. Eh dia ketawa. Udah ngopi-ngopi. Ngopi lagi disitu. Banyak obrolan sih bang. Sebenernya banyak obrolan. Yang gue dapet disitu. Sampai akhirnya. Gue. Kayak sekarang gitu. Naik gunung. Solo. Atau dua. Tanpa harus ada dia pun. Gue berani sekarang. Karena udah punya keyakinan sendiri. Ya walaupun. Gue gak ada ilmu. Dan dia bilang. Bun. Lu mau naik kemana pun. Yang penting lu ada ilmu. Ada pengetahuan. Selama lu ada ilmu. Lu tau harus kayak gimana. Selama ada pengetahuan. Lu tau cara. Maksimalin suatu barang. Atau suatu tumbuhan. Dan lain-lainnya. Lu tau ketika ada di gunung. Ya bener. Ya makasih. Cuman ya begitu. Bercanda aja tuh konyol. Kadang-kadang disuruh ngeliat setan. Gue bilang kadang-kadang. Tapi ya sampai saat ini. Ya gue takut mah ada bang. Kalau ngeliat. Cuman ya. Ya udahlah lah. Pembelajaran buat gue pribadi aja sih. Jadi jangan pernah takut sama setan. Terakhir itu. Bener-bener pembelajaran buat gue. Kalau mau naik gunung. Jangan pernah takut apa-apa. Yang penting lu punya ilmu. Punya pengetahuan. Lu boleh naik gunung. Kalau lu gak punya ilmu dan pengetahuan. Lu cari temen yang ngerti. Baru lu bisa gitu. Karena dia bilang. Zaman sekarang naik gunung tuh. Orang ngejarnya selfie di atas. Ya itu bukan gak boleh. Dia bilang boleh. Selama lu ada yang ngawasin. Bareng sama yang bisa. Senior dan lain-lain. Yang gitu. Oke Bang Samsul. Waduh nek. Makasih banyak. Cerita kali ini bener-bener. Ini bikin gue penasaran juga nih. Gue jadi pengen ikut naik juga nih sama Bang Upi. Ya after gue kabarin. Tadi auspek juga gue lagi. Kalau like sama dia mah ya. Jangan berharap normal lah. Ada aja. Kelakuan. Entah itu dari kelakuannya aneh-aneh. Atau yang lainnya gitu. Siap Bang. Oke. Sebelum kita berpisah. Jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gue Joe. Sama Bang Samsul. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sampai jumpa.